Gemuruh, gemuruh, berdengung, berdengung. Bayangan pedang yang mengerikan itu menghantam Chaos Swan Fire Beast dengan kejam. Ledakan itu mengguncang langit dan bumi. Riak energi penghancur menyapu dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Batas kekacauan bergetar hebat. Kemanapun energi penghancur itu lewat, banyak gunung tinggi berubah menjadi ketiadaan. Jika bukan karena batas kekacauan, energi penghancur ini akan menyelimuti seluruh wilayah suci dan bahkan seluruh batas kekacauan. Banyak kultifator dalam pertarungan hidup dan mati merasakan energi penghancur menekan dari kehampaan. Mereka semua merasakan bagaimana rasanya meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Mereka yang kultifasinya lemah semuanya ketakutan setengah mati oleh energi penghancur ini. Guardian Prime seharusnya tidak dikalahkan oleh Dao Ancestor Waning Moon, kan? Shadow War God sedikit khawatir. Dewa Perang Kura-Kura hitam menggelengkan kepalanya. Tubuh fisik Guardian Prime sangat mengerikan. Aura yang dipancarkannya tidak lebih lemah dari Dao Ancestor Waning Moon. Dia tidak boleh dikalahkan. Jangan khawatir. Kakak Chaos sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Namun, kami tidak menyangka itu adalah Dao Ancestor Waning Moon, kata Chaos Ice Wolf. Dewa Perang Api dan yang lainnya juga khawatir. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat serangan binatang api Chaos Swan sebagai Dewa Utama. Mereka tidak yakin apakah Chaos Swan Fire Beast dapat mengalahkan Dao Ancestor Waning Moon. Bagaimanapun, identitas leluhur Dao Waning Moon tidaklah sederhana. Dia juga sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli Dewa Utama. Kekuatan mengerikan ini di luar imajinasi, kata Jue Wutian dengan wajah penuh ketakutan. Tubuhnya gemetar. Benar-benar mengerikan, kata sangguan Wu Feng ketakutan. Wajahnya sangat pucat. Feng Wu Chen melirik ke arah kehampaan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kekuatan Dewa Utama jauh melampaui kekuatan seorang pemuja surgawi caotik tingkat ke-9. Semua orang yang berada di bawah tingkat Dewa Utama adalah semut. Semua orang menoleh ke langit dengan ngeri. Ini adalah pertama kalinya bagi kebanyakan orang untuk melihat pertarungan antara Dewa Utama. Leluhur Dao Waning Moon, kekuatan pedang ini tidak lemah. Suara Chaos Swan Fire Beast tiba-tiba terdengar dari ledakan yang mengerikan itu. Begitu dia selesai berbicara, hembusan angin bertiup kencang. Riak energi penghancur langsung menghilang. Binatang api Chaos Swan muncul di hadapan semua orang lagi. Dia tidak terluka. Tubuh fisik Chaos Swan Fire Beast begitu kuat sehingga ia dapat mengabaikan Chaos Formula milik Waning Moon. Pelindung Zizun tidak terluka. Seru Dewa Perang Api. Dapatkah tubuh fisiknya menahan kekuatan yang begitu mengerikan? Terlalu kuat. Dewa pertempuran kaisar gila membelalakan matanya karena terkejut. Saudara primal Chaos sungguh kuat. Sepertinya kekhawatiran kita tidak perlu. Chaos Heavenly Spiritual Beast tertawa gembira. Sangguan King Yun dan Ye Ao Hun tercengang. Binatang api misterius primal Chaos jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Benar-benar kuat. Binatang api misterius kekacauan primal. Biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Feng Wuchen berpikir dalam hati, menantikannya. Di atas kehampaan, wajah tua dao leluhur Waning Moon tampak sangat muram. Meskipun dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, fakta bahwa pedang itu gagal melukai binatang api misterius kekacauan telah membuat dao leluhur Waning Moon waspada. Leluhur dao Waning Moon, kau meremehkanku sekarang, kata binatang api misterius yang kacau dengan dingin. Kemudian, aura yang lebih mengerikan meletus. Mengaum. Binatang api mistis kekacauan itu merauh marah ke arah leluhur dao Waning Moon. Gelombang suara yang sangat mengerikan meletus dan memaksa leluhur dao Waning Moon mundur. Bagaimana ini mungkin? Wajah leluhur dao Waning Moon berubah drastis. Aura Chaos Mystical Fire Beast telah melampaui kekuatan tempur dao Ancestor Waning Moon saat ini. Aduh! Chaos Mystical Fire Beast tiba-tiba menginjak kehampaan. Tubuhnya yang besar langsung berubah menjadi sambaran petir yang berapi api dan melesat keluar. Kemanapun ia lewat, badai mematikan menyapu. Kecepatannya tak terbayangkan cepatnya. Serangan yang mengerikan itu membuat orang-orang merasakan ketakutan tak berujung. Kecepatan Chaos Mystical Fire Beast sangat mengerikan. Leluhur dao Waning Moon terkejut lagi. Dia merasa seperti sedang dihancurkan. Rasa penindasan yang bersifat tirani benar-benar luar biasa. Betapa cepatnya. Begitu cepatnya sampai auranya menghilang. Feng Wuchen terkejut. Dia sama sekali tidak dapat mempercayainya. Aura Chaos Mystical Fire Beast sangat mengerikan. Namun, sekarang, auranya telah menghilang karena kecepatannya yang mengerikan. Feng Wuchen hanya bisa menyembunyikan auranya dengan teleportasi dan teknik seribu ilusi. Binatang api mistik kekacauan tidak perlu menggunakan teknik apapun. Seberapa mengerikan kecepatannya. Alam makhluk tertinggi benar-benar mengerikan. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak bisa melihat atau merasakan apapun. Dewa pertempuran Kaisar Gila dan Dewa pertempuran bayangan tercengang. Serigala S. Chaos berkata dengan ngeri, kecepatan saudara Chaos terlalu mengerikan. Para pengawal Dewa pertempuran dan binatang eksotis tidak dapat melihatnya, apalagi yang lain. Leluhur Dao Waning Moon, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Suara dingin dan agung dari Chaos Mystical Fire Beast terdengar. Tubuhnya yang besar menyerbu ke depan dengan kekuatan ilahi yang mengerikan. Hem, leluhur Dao Waning Moon mendengus dengan keras. Seketika, dia membentuk pedang dengan satu tangan dan segel hijau besar langsung terbentuk di depannya. Segel itu dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Ledakan. Berdengung. Tubuh besar Chaos Mystical Fire Beast menghantam segel itu. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Kekuatan penghancur dari tabrakan itu menyebar ke segala arah. Ruang Holy Imperial World berguncang hebat. Gunung-gunung dan istana-istana yang menjulang tinggi runtuh satu demi satu. Akan tetapi, kekuatan mengerikan semacam itu sama sekali tidak mampu memukul mundur leluhur Dao Waning Moon. Kekuatan mengerikan dari Chaos Mystical Fire Beast berhasil dihalangi oleh segel tersebut. Oh, segel yang sangat kuat. Segel itu benar-benar dapat menghalangi kekuatan ilahiku. Binatang api mistis Chaos mencibir. Dia memang terkejut. Leluhur Dao Waning Moon berkata dengan garang, Huh, binatang api mistik kekacauan, jangan pikir aku takut padamu hanya karena segelmu telah terangkat. Binatang api mistik kekacauan mencibir, kau tampaknya sangat percaya diri bisa mengalahkanku. Hmm, leluhur Dao Waning Moon mendengus marah. Tiba-tiba, gelombang energi yang mengerikan meledak dari segel dan mengirim Chaos Mystical Fire Beast terbang. Leluhur Dao Waning Moon membentuk segel dengan satu tangan dan memadatkan kekuatan ilahi Chaos yang mengerikan. Esensi pedang yang sombong dan mengerikan meledak. Kemudian, dia melambaikan pedang ilahi Chaos dan berteriak dingin, formula Chaos kuno. Pedang pemecah jiwa berjuta-juta. Wus-wus. Berdengung. Ratusan ribu pedang energi yang mengerikan meledak seperti badai besar, disertai dengan ledakan sonic yang tajam dan menusuk telinga. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan retakan besar muncul di batas kekacauan. Sungguh esensi pedang yang mengerikan. Leluhur Dao Waning Moon sesuai dengan namanya sebagai Dewa Pedang. Dewa Perang Kaisar gila menatapnya dengan kaget dan ngeri. Melihat ratusan ribu pedang energi yang mengerikan di kehampaan, semua orang yang hadir menjadi takut setengah mati. Merasakan bahaya, Chaos Mystical Fire Beast mencibir. Dia sama sekali tidak takut. Ledakan, ledakan, ledakan. Binatang api mistis Chaos tidak menghindar. Dia membiarkan ratusan ribu pedang energi yang mengerikan membombardirnya. Pedang energi yang mengerikan itu langsung menelan Chaos Mystical Fire Beast. 3952. Mantra Kekacauan Primordial yang mengerikan. Kita bahkan tidak bisa menghalangi satupun, apalagi ratusan ribu. Dewa Perang Kura-Kura Hitam sangat terkejut. Hanya melihatnya saja sudah membuatnya merasa takut. Apakah ini mantra kekacauan primordial? Dewa Pertempuran Kaisar gila mengangkat kepalanya lagi dengan tatapan terkejut dan ketakutan. Mantra Kekacauan Primordial memang mengerikan. Dewa Pertempuran Api juga ketakutan. Apakah tubuh kakak Primordial Chaos dapat menahan serangan yang mengerikan seperti itu? Wajah Primal Chaos Ice Wolf dipenuhi dengan kekhawatiran. Bukan hanya pengawal Dewa Perang dan para binatang buas, tetapi juga golongan misterius yang menderita banyak korban, Istana Dewa Pembantai, Istana Kaisar Langit, dan para kultifator yang menyaksikan semuanya dikejutkan oleh mantra kekacauan primordial milik leluhur Dao Waning Moon. Benda tua ini kuat sekali, kata Yan Wu Shuang dengan nada ketakutan. Feng Wu Chen sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh, niat pedang yang sangat mendominasi. Dia jelas telah mencapai tingkat perwujudan niat pedang. Orang tua ini tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Mantra kekacauan primordial saja sudah mengerikan, belum lagi mantra itu dieksekusi oleh seorang ahli Dewa Tertinggi. Tidak peduli cara apapun yang digunakannya, dia bukan orang biasa yang mampu mencapai alam Dewa Tertinggi. Binatang api suan kekacauan primal, beraninya kau meremehkanku. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya, kata leluhur Dao Waning Moon dengan galak. Oh, benarkah? Terdengar tawa dingin dari primal Chaos Suan Fire Beast. Aku benar-benar menantikannya. Wajah leluhur Dao Waning Moon menjadi gelap. Binatang api mendalam kekacauan primal langsung menamparkan wajahnya, yang membuatnya sangat tidak senang dan marah. Penjaga Dewa Tertinggi Kakak Besar Kekacauan Primordial Para pengawal Dewa Perang dan para binatang buas sangat gembira. Dari suaranya, mereka dapat mengetahui bahwa binatang api primal Chaos Suan tidak terluka. Tidak terluka, sangguan King Yun dan yang lainnya tercengang lagi. Hembusan angin yang mengerikan tiba-tiba menyapu dan menyebarkan riak energi yang merusak lagi. Binatang api Suan Primal Chaos muncul lagi di hadapan semua orang. Seperti yang diharapkan. Binatang api Suan Primal Chaos tidak terluka. Melihatnya dengan mata kepala sendiri, semua orang tercengang. Ini, bagaimana ini mungkin? Leluhur Dao Waning Moon membelalakan matanya karena tidak percaya. Inilah mantra kekacauan primordial. Kekuatan mengerikan semacam itu tidak dapat melukai binatang api Suan Primal Chaos. Sesuai dugaanku, binatang api misterius kekacauan primal tidak terluka. Feng Wu Chen menyeringai. Melihat ekspresi tak percaya dari leluhur Dao Waning Moon, binatang api misterius kekacauan mencibir, apa? Apakah kamu terkejut bahwa aku tidak terluka? Leluhur Dao Waning Moon mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan wajah muram, tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, ia tidak dapat menahan kekuatan mantra kekacauan primordial. Leluhur Dao Waning Moon, meskipun kultifasiku telah disegel, itu tidak berarti bahwa kultifasiku akan tetap pada tingkat aslinya. Binatang api misterius yang kacau mencibir, apa? Wajah leluhur Dao Waning Moon berubah drastis. Kekuatanku jauh di atasmu, Chaos Mystical Flame Beast mencibir. Sebelum selesai berbicara, tubuhnya yang besar telah diam-diam muncul di belakang Dao Ancestor Waning Moon. Wajah leluhur Dao Waning Moon berubah drastis sekali lagi. Ledakan. Sebelum leluhur Dao Waning Moon bisa melakukan apapun, binatang api mistis kekacauan primal telah menamparnya dengan cakarnya. Dengan suara ledakan, leluhur Dao Waning Moon terlempar seperti bola meriam. Begitu cepatnya sehingga leluhur Dao Waning Moon tidak dapat bereaksi tepat waktu. Bahkan Feng Wuchen tercengang melihat pemandangan ini. Tiga luka mengejutkan tertinggal di tubuh leluhur Dao Waning Moon. Leluhur Dao Waning Moon, tubuhmu sangat lemah, menyedihkan. Aku hanya menyentuhnya dengan ringan, dan berdarah, Chaos Mystical Flame Beast mencibir dan kemudian melesat keluar dengan ganas lagi. Leluhur Dao Waning Moon, aku akan menunjukkan kepadamu perbedaan di antara kita. Kata Chaos Mystical Flame Beast dengan galak. Kekuatan ilahi Chaos melonjak keluar lagi, dan itu beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Hanya aura yang menakutkan dan mendominasi saja sudah membuat leluhur Dao Waning Moon merasakan tekanan luar biasa. Wajah tua Dao leluhur Waning Moon berubah ganas lagi. Dia tidak menyangka binatang api mistis kekacauan begitu kuat. Wus-wus-wus. Kecepatan Chaos Mystical Flame Beast sangat mengerikan. Tubuhnya yang besar melesat ke kiri dan kanan, dan langsung muncul di depan Dao Ancestor Waning Moon. Cakarnya yang ganas, penuh dengan kekuatan ilahi yang mengerikan, menamparkan Dao Ancestor Waning Moon. Serangannya ganas dan mendominasi. Ia benar-benar tak terkalahkan. Mata tua Dao leluhur Waning Moon memancarkan niat membunuh yang ganas. Niat pedangnya yang mendominasi meletus lagi, dan di bawah kendalinya, niat itu dengan cepat mengembun menjadi pedang energi yang mengerikan. Manifestasi niat pedang. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Leluhur Dao Waning Moon memang telah memahami ranah tertinggi Dao pedang. Ledakan. Dengung-dengungan. Pedang-energi pedang yang mendominasi itu bertemu dengan cakar raksasa Chaos Mystical Flame Beast. Dengan suara ledakan, energi penghancur yang tak terbayangkan meledak, dan Dao Ancestor Waning Moon dan Chaos Mystical Flame Beast terlempar. Serangan yang sangat hebat. Leluhur Dao Waning Moon terkejut. Kekuatan ilahi Chaos yang mendominasi, ditambah dengan kekuatan fisik Chaos Mystical Flame Beast yang mengerikan, dapat dibayangkan betapa mengerikan dan mendominasinya serangan ini. Manifestasi niat pedang. Chaos Mystical Flame Beast mencibir. Dao Ancestor Waning Moon, kamu memang tidak sederhana. Ini seharusnya menjadi kekuatanmu yang sebenarnya, kan? Leluhur Dao Waning Moon mendengus dengan keras, dan niat pedangnya yang mendominasi menyebar dengan liar. Kemanapun ia lewat, pedang energi hijau yang tak terhitung jumlahnya mengembun di atas void. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir sekali lagi tercengang. Kapan mereka pernah melihat pemandangan yang begitu mengejutkan? Pedang energi niat pedang hijau yang menakutkan itu hanya menutupi seluruh void. Pemandangan itu sangat spektakuler dan berdampak secara visual. Bahkan Feng Wuchen tidak dapat mencapai domain dao pedang yang begitu mengerikan. Gelar leluhur Dao Waning Moon sebagai dewa pedang dao tidak diberikan begitu saja. Binatang api mistis kekacauan, sekuat apapun tubuh fisikmu, bisakah kau menahan serangan pedangku yang tak berujung? Leluhur Dao Waning Moon berkata dengan garang, sambil mengayunkan pedang ilahi kekacauan lagi. Wus-wus-wus. Dengung-dengungan. Pedang-pedang energi niat pedang yang mengerikan tak terhitung jumlahnya melesat keluar dengan liar, membawa serta ledakan sonic yang tajam dan menusuk telinga. Peng. Permukaan tubuh Chaos Mystical Flame bis terbakar dengan api yang mengerikan. Kekuatan ilahi Chaos meletus dengan liar, dan aura penghancur muncul lagi. Api yang mengerikan itu langsung menyebabkan suhu ruangan meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan ruang yang redup itu menjadi merah menyala. Formula kekacauan. Dewan neraka yang jahat. Binatang api mistik kekacauan meraung, dan api di permukaan tubuhnya langsung mengembun menjadi tornado api besar yang panjangnya ratusan ribu kaki. Api milik Chaos Mystical Flame bis sangat mendominasi, dan pedang energi niat pedang Dao Ancestor Waning Moon meleleh bahkan sebelum mereka sempat mendekat. Pedang energi niat pedang yang dikemas rapat tidak berguna menahan serangan dari segala arah. Leluhur Dao Ancestor Waning Moon, seranganmu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Chaos Mystical Flame bis mencibir. Dengung-dengungan. Leluhur Dao Ancestor Waning Moon menuangkan semua kekuatan ilahi Chaos miliknya ke dalam pedang ilahi, dan aura yang bergejolak meletus. Pedang itu dipenuhi dengan aura pedang yang merusak. Formula Kekacauan Kuno Pedang Penguasa Tai Kuno 3.953 Itu mantra Kekacauan Kuno lagi. Dewa Pertempuran Kaisar Gila tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar, dan jantungnya berdetak kencang. Dewa Pertempuran bayangan menatap pedang energi besar itu dengan ngeri. Dia berkata dengan suara gemetar, kekuatan pedang energi ini tak terbayangkan. Leluhur Dao Waning Moon sudah menggunakan kekuatan penuhnya. Chaos Win Solbis berkata dengan panik, matanya dipenuhi dengan ketakutan yang hebat. Sungguh seni pedang yang mengerikan. Ilmu pedang kaisar pedang sama sekali tidak dapat dibandingkan dengannya. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia sangat terkejut. Sangguan King Yun dan yang lainnya sangat ketakutan hingga tidak dapat berbicara. Mereka bahkan merasa tidak dapat bernapas. Wajah mereka yang ketakutan langsung membeku di tempat. Pertarungan hidup dan mati terhenti karena ini. Bagaimanapun, pasukan misterius itu telah menderita banyak korban. Hanya kurang dari 10 ribu orang yang masih hidup. Hanya masalah waktu sebelum mereka semua musnah. Tak terhitung banyaknya pasang mata yang dipenuhi rasa takut tiada akhir menata pedang energi yang panjangnya ratusan ribu kaki itu. Ini pastinya adalah kekuatan paling mengerikan yang pernah mereka lihat. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Leluhur Dao Waning Moon mengayunkan pedang sucinya. Pedang energi besar itu menyerang tornado api besar dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Serangannya sangat kuat dan ganas. Binatang api misterius kekacauan, biarkan aku melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Leluhur Dao Waning Moon berkata dengan garang. Pedang energi sepanjang 100 ribu meter itu menghantam tanpa ampun ke arah tornado yang berapi-api. Berapa lama, si binatang api misterius kekacauan mencibir. Adegan berikutnya membuat jantung semua orang berdebar kencang. Sebuah cakar yang sangat besar tiba-tiba terentang dari tornado api besar dan menangkap pedang energi di bawah tatapan ngeri semua orang. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Bahkan para pengawal dewa perang dan binatang buah sangat terkejut dan berubah menjadi vegetatif. Itulah mantra kekacauan kuno. Mantra kekacauan kuno yang digunakan oleh dewa pedang Dao. Ia benar-benar tertangkap oleh cakar besar dari chaos misterius firebeast. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Ini, bagaimana ini mungkin? Leluhur Dao Waning Moon juga tercengang. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya. Bagaimana bisa binatang api misterius kekacauan begitu mengerikan? Setelah beberapa saat, ketika serangan pedang energi niat pedang yang tak terhitung jumlahnya berakhir, tornado api tersebut juga menghilang. Tubuh besar chaos misterius firebeast terpatri di mata semua orang. Shock, takut, tidak percaya, dan ekspresi lainnya terukir di wajah setiap orang. Itu terlalu besar. Tak seorang pun pernah melihat keberadaan sebesar itu. Mereka bahkan belum pernah melihat serigala es primal chaos yang tingginya ratusan ribu kaki. Leluhur Dao Waning Moon juga tercengang. Dia belum pernah melihat binatang api chaos wan sebesar itu sebelumnya. Ini, apakah ini binatang api mistis kekacauan primal? Bukankah ini terlalu besar? Feng Wu Chen tercengang. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Meskipun mereka berada di langit, binatang api misterius caotik yang besar tampaknya muncul di depan semua orang. Begitu besarnya sehingga semua orang di dunia kaisar surgawi dapat melihatnya. Leluhur Dao Waning Moon, kau ingin aku menganggapmu tinggi dengan kekuatanmu yang kecil. Kamu melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Chaos Mystical Fire Beast mencibir. Kemudian, di depan semua orang, ia dengan mudah menghancurkan pedang energi Dao Ancestor Waning Moon. Ledakan. Berdengung. Pedang energi yang mengerikan itu dengan mudah dihancurkan oleh Chaos Mystical Fire Beast. Riak-riak energi yang mengerikan itu menghilang dengan embusan napas Chaos Mystical Fire Beast. Leluhur Dao Waning Moon hendak membantah, tetapi dia begitu ketakutan dengan pemandangan ini hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Apakah mantra kekacauan kuno yang ia gunakan begitu rentan? Pada saat ini, semua orang yang hadir sangat terkejut lagi. Feng Wuchen juga membelalakkan matanya. Seberapa mengerikankah kekuatan ini yang mampu menghancurkan pedang energi Dao Ancestor Waning Moon dengan begitu mudah? Itulah mantra kekacauan kuno. Lord Supreme menghancurkannya begitu saja. Battle God Grace Emperor menghirup udara dingin. Bagaimana ini mungkin? Dewa perang bayangan tercengang. Ini bukan ilusi, kan? Apakah Big Brother Chaos begitu mengerikan? Chaos Divine Sparrow dan binatang buas lainnya tercengang dan tidak bergerak. Aku tidak percaya, kata Chaos Golden Crow dengan ngeri. Kekuatan Chaos Mystical Fire Beast benar-benar di luar imajinasi para War God Guard dan monster lainnya. Itu juga di luar imajinasi leluhur Dao Waning Moon. Leluhur Dao Waning Moon, aku tidak pernah menyangka bahwa kekuatan misterius itu adalah dirimu. Kata Chaos Mystical Fire Beast dengan dingin. Cakarnya yang sangat besar menghantam leluhur Dao Waning Moon. Cakar yang mengerikan itu panjangnya ratusan ribu kaki. Merasakan bahaya yang mendekat, ekspresi Dao Leluhur Waning Moon berubah drastis. Leluhur Dao Waning Moon melambaikan tangannya dan segera mengeluarkan sebuah gulungan. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan melantunkan mantra. Dalam sekejap, gulungan itu menjadi ratusan ribu kaki panjangnya dan membentang di atas leluhur Dao Waning Moon. Gulungan itu dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang mengerikan. Gulungan Dao Surgawi kekacauan. Huff! Kau tidak berhak memilikinya. Teriak Chaos Mystical Fire Beast dengan marah. Cakarnya yang besar mengumpulkan kekuatan yang lebih mengerikan dan menghancurkannya. Ledakan! Engah! Cakar besar itu menghantam Chaos Heavenly Dao Scroll. Dengan suara ledakan, kekuatan ilahi penghancur mengguncang Dao Ancestor Waning Moon hingga dia memuntahkan darah. Namun, Chaos Heavenly Dao Scroll tidak rusak sama sekali. Harta Dharma yang kuat itu sepenuhnya menahan kekuatan suci binatang api mistik kekacauan. Brengsek! Leluhur Dao Waning Moon menggertakkan giginya dan meledak dalam kemarahan. Dia membentuk pedang dengan tangan kirinya dan menebaskannya ke pedang, meninggalkan seberkas esensi darah. Kekuatan ilahi kekacauan meletus lagi. Dengan bantuan Chaos Heavenly Dao Scroll dan esensi darah, kekuatan tempur Dao Ancestor Waning Moon melonjak dengan gila-gilaan. Niat pedang yang sangat mengerikan membubung ke langit, dan cahaya hijau yang menyelaukan menyelimuti seluruh kehampaan. Mantra kekacauan kuno. Pedang ilahi Dao Surgawi. Leluhur Dao Waning Moon merau marah dan dengan ganas mengayunkan pedangnya. Desir. Berdengung-berdengung. Cahaya pedang energi raksasa yang panjangnya ratusan ribu kaki melesat keluar, penuh dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Itu membuat kulit kepala seseorang terasa geli. Huff! Chaos Mystical Fire Beast mendengus dingin dan dengan ganas menghantam dengan cakar besar lainnya. Ledakan. Engah. Cakar itu menghantam dengan ganas, dan dengan suara dentuman, ia menghancurkan cahaya pedang energi yang mengerikan itu lagi, dan mengguncang Dao Ancestor Waning Moon hingga ia memuntahkan darah. Ini tidak mungkin. Kamu tidak dapat memiliki kekuatan semacam ini. Tidak mungkin. Leluhur Dao Waning Moon meraung dengan marah dan takut. Bahkan kekuatan gulungan Dao Surgawi Kekacauan dan Saripati Darah tidak dapat menahan cakar binatang api mistik kekacauan. Bagaimana leluhur Dao Waning Moon bisa menerima ini? Kamu tidak pantas mendapatkan gulungan Dao Surgawi Kekacauan. Binatang api mistis kekacauan berkata dengan dingin. Kekuatan ilahi Kekacauan yang mendominasi meletus saat ia mencoba mengambil gulungan Dao Surgawi Kekacauan secara paksa. Jangan pernah berpikir tentang itu. Leluhur Dao Waning Moon meraung marah. Domain Kekacauan. Suatu wilayah energi hijau yang besar langsung menyebar. Huff. Itu hanya domain Kekacauan roh mistik. Wajah binatang api mistik kekacauan itu penuh dengan penghinaan. Kemudian, ia meraung dengan marah. Domain Kekacauan roh surgawi. Merusak. Engah. Domain energi emas Chaos Mystical Fire Beast meledak, seketika menghancurkan domain Dao Ancestor Waning Moon dan menyebabkan dia memuntahkan darah lagi. Domainnya rusak parah, menyebabkan leluhur Dao Waning Moon terluka parah. 3.954 Menyimpan. Binatang api Chaos Swan berteriak dan mengambil paksa diagram Dao Surgawi Chaos. Binatang api Chaos Swan, leluhur Dao Waning Moon yang terluka parah meraung dengan marah. Leluhur Dao Waning Moon, aku berkata bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk memiliki diagram Dao Surgawi Chaos, kata Chaos Swan Fire Beast dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan diagram Dao Surgawi Chaos terbang ke Feng Wuchen. Diagram Dao Surgawi kekacauan, Feng Wuchen tertegun dan menatap binatang api mendalam kekacauan dengan aneh. Feng Wuchen dapat merasakan aura kuat dari diagram Dao Surgawi yang kacau. Itu jelas merupakan harta karun yang mengerikan. Diagram Chaos Heavenly Dao akan sangat membantu kultifasimu, kata Chaos Swan Fire Beast melalui transmisi suara. Begitu banyak orang yang menonton. Itu tidak baik, bukan. Feng Wuchen berkata melalui transmisi suara. Dia merasa malu. Itu bukan harta karun orang lain. Itu harta karun leluhur Chaos. Itu artefak ilahi Chaos, kata binatang api Chaos Swan melalui transmisi suara. Apa? Harta karun leluhur Chaos? Feng Wuchen terkejut. Feng Wuchen menatap leluhur Dao Waning Moon yang terluka parah dan berpikir, apa hubungan antara leluhur Dao Waning Moon dan leluhur Chaos? Mengapa diagram Dao Surgawi kekacauan ada di tangannya? Binatang api Chaos Swan, beraninya kau memberikan harta karunku kepada Feng Wuchen. Leluhur Dao Waning Moon meraung dengan ganas. Dia menjadi gila. Diagram Chaos Heavenly Dao bukan milikmu. Sekarang itu milik Feng Wuchen, kata Chaos Swan Fire Beast dengan dingin. Bajingan kau! Teriak leluhur Dao Waning Moon dengan marah. Ledakan. Berdengung. Binatang api Chaos Swan mendengus dengan ganas. Cakarnya yang besar menghantam dengan ganas. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, ia langsung menjatuhkan leluhur Dao Waning Moon. Cakar besar itu menekannya ke pegunungan di bawahnya. Retakan jurang yang tak terhitung jumlahnya muncul di pegunungan. Pada saat yang sama, jejak cakar besar tercetak di pegunungan. Cakar ganas Chaos Swan Fire Beast menghantam. Dao Ancestor Waning Moon yang terluka parah tidak bisa lagi berdiri. Kekuatan mengerikan dari Chaos Swan Fire Beast sekali lagi mengejutkan semua orang. Kekuatan misterius yang menelan korban jiwa dan kurang dari ribuan ahli yang selamat semuanya menyerah untuk melawan. Banyak orang bahkan berlutut dan memohon belas kasihan karena takut dan putus asa. Leluhur Dao Waning Moon telah dikalahkan. Perlawanan mereka tidak ada artinya. Profound Jing Swan dan delapan Empyrean Primal Chaos lainnya telah menyerah sepenuhnya. Tuan Muda Ola, bagaimana kita harus menghadapi mereka? Sangguan King Yun bertanya dengan hormat. Tuan Muda Hol, tolong ampuni nyawa kami. Semua kultifator dari vaksi misterius itu memohon belas kasihan. Yang lainnya juga berlutut satu demi satu. Dalam menghadapi hidup dan mati, bahkan Kaisar Primal Chaos dan para ahli pun takut. Hasrat kuat untuk hidup membuncah dalam hati mereka. Mereka sama sekali tidak ingin mati. Feng Wuchen menatap mereka dengan dingin, dan aura pembunuh memenuhi udara. Dia berkata dengan dingin, mereka tidak punya hak untuk hidup. Bunuh mereka semua. Tuan Muda Balai, tolong ampuni nyawaku. Kami tahu bahwa kami salah. Ribuan orang tercengang ketika mendengar ini, dan mereka mulai berteriak ketakutan dan putus asa. Bunuh, perintah sangguan King Yun dengan keras. Ye Aohun segera memimpin para ahli untuk menyerang dan membantai mereka tanpa ampun. Dalam waktu kurang dari dua menit, ribuan orang dibantai. Tatapan dingin Feng Wuchen kemudian menyapu ke arah jingsuan mendalam dan yang lainnya. Detik berikutnya, dia sudah berubah. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, berani sekali kau bersikap sombong. Awalnya kupikir kau sangat kuat. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau berani membantai aulah pembunuh dewa dan aulah kaisar langit. Sayangnya, aku melebih-lebihkanmu. Hentikan omong kosongmu. Bunuh kami jika kau mau, kata jingsuan yang dalam dengan lemah. Bahkan jika dia tidak ingin mati, dia tidak punya kesempatan. Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk seringai berbahaya. Niat pedang yang mendominasi meletus, dan dia langsung memadatkan pedang energi, membunuh delapan empirean primal chaos tanpa ampun. Tidak hanya itu, leluhur kekuatan jiwa yang mendominasi bahkan menghancurkan tubuh jiwa mereka. Binatang api misterius primal chaos, mengapa kau tidak membunuh benda tua ini? Apakah Anda menunggu saya melakukannya? Aku tidak tahu bagaimana rasanya membunuh dewa tertinggi. Aku bisa mencobanya. Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Dia sudah melesat ke sisi leluhur Dao Waning Moon yang terluka parah. Feng Wuchen, kau tidak bisa membunuhnya, kata binatang api misterius primal chaos dengan tergesa-gesa. Tubuhnya yang besar pulih, dan ia segera melesat turun. Mengapa aku tidak bisa membunuhnya? Feng Wuchen bertanya dengan bingung. Leluhur Dao Waning Moon adalah murid leluhur primal chaos. Aku harus membawanya kembali agar leluhur primal chaos bisa menghadapinya, kata binatang api misterius primal chaos dengan tergesa-gesa. Apa? Murid leluhur primal chaos? Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak membelalakkan matanya karena terkejut dan tidak percaya. Jika dia bukan murid leluhur primal chaos, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Mengapa aku harus menyerah padanya? Binatang api misterius primal chaos mengangguk. Feng Wuchen tidak pernah menyangka bahwa leluhur Dao Waning Moon adalah murid leluhur primal chaos. Sebagai murid, dia bahkan ingin memberontak terhadap gurunya sendiri. Seberapa beranikah leluhur Dao Waning Moon? Melihat leluhur Dao Waning Moon dengan kaget, Feng Wuchen berkata, Tidak heran kau tidak takut dengan kuil primal chaos. Ternyata kau adalah murid leluhur primal chaos. Beraninya kau memberontak terhadap gurumu. Ini benar-benar memalukan. Kau pantas mati. Pantas mati. Leluhur Dao Waning Moon berkata dengan galak, Feng Wuchen, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Apa? Apakah kamu pikir kamu masih bisa melarikan diri? Aku tidak percaya kamu punya kemampuan itu. Tentu saja, kamu bisa mencobanya. Feng Wuchen mencibir dengan nada mengejek. Kekuatan primal chaos misterius Fire Beast sangat mengerikan. Leluhur Dao Waning Moon yang terluka parah tidak mungkin bisa melarikan diri. Tepat saat Feng Wuchen selesai berbicara, Leluhur Dao Waning Moon yang terluka parah tiba-tiba menghilang secara misterius. Dia benar-benar menghilang tepat di depan binatang api misterius primal chaos dan Feng Wuchen. Oh tidak, ekspresi binatang api misterius primal chaos berubah drastis. Jangan khawatir, tikus tanah itu sudah bertindak. Aku sudah siap, Feng Wuchen mencibir seolah-olah dia sudah mengendalikan semuanya. Langit gelap, binatang api misterius primal chaos segera menebak. Itu benar, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Aku sudah mengirim Dark Sky untuk mengawasi kuil chaos secara diam-diam. Awalnya aku hanya ingin memanfaatkan pertempuran ini untuk melihat apakah aku bisa memancing mata-mata itu keluar. Aku khawatir dia akan menyerang kuil chaos, tetapi aku tidak menyangka dia akan menyelamatkan benda tua ini. Kau pintar, binatang api misterius primal chaos tersenyum. Langit gelap, apa kabar? Tanya binatang api misterius primal chaos melalui transmisi suara. Yang mulia wali, mata-mata itu adalah tetua ketiga Jian Wuhan. Dia sekarang berada di jurang suanming di chaos domain. Saya baru saja akan melapor kepada Tuan Muda Balai. Leluhur Dao Waning Moon berada di jurang suanming. Tikus tanah itu adalah tetua ketiga, kata binatang api misterius primal chaos. Akhirnya, tahil alat itu ditemukan. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan menatap Jue Wu Tian dan Yan Wu Shuang. Feng Wu Chen berkata lagi, Wu Tian, kau tinggal di istana pembunuh dewa dulu. Kakak Yan, kau bawa orang itu kembali ke sekte pedang langit. Dengan itu, binatang api misterius kekacauan primal melambaikan tangannya dan menyingkirkan penghalang kekacauan. Pada saat yang sama, ia menghilang bersama Feng Wu Chen, pengawal abadi perang, dan binatang buas aneh. Saat mereka muncul kembali, mereka sudah berada di atas jurang suanming. Oh tidak, mereka datang. Ekspresi Jian Wu Chen berubah drastis saat dia merasakan aura mengerikan dari binatang api misterius primal chaos. 3955 Leluhur Dao Waning Moon, kau tidak bisa melarikan diri. Suara dingin chaos suan fire beast terdengar. Tidak Buddha, kau telah terbongkar. Wajah pucat leluhur Dao Waning Moon tampak sangat muram. Leluhur Dao Waning Moon telah menduga bahwa binatang api chaos suan dan yang lainnya akan segera mengejar mereka. Aku selalu berada di kuil kekacauan. Bahkan jika aku pergi, kaisar langit kuno dan yang lainnya tidak menyadarinya. Bagaimana mungkin aku bisa ketahuan? Jian Wu Chen terkejut dan bingung. Tidak ada Buddha yang merupakan Jian Wu Chen, dan Jian Wu Chen bukanlah bukan Buddha. Seseorang sudah mengawasimu secara diam-diam. Tidak peduli siapa orangnya, kau akan menjadi tersangka pertama jika kau melakukan gerakan apapun. Jelas, mereka sudah menduga bahwa ada pengkhianat di kuil chaos, kata leluhur Dao Waning Moon dengan muram. Kemunculan Chaos One Fire Beast dan yang lainnya sudah menjelaskan semuanya. Apa? Wajah Jian Wu Chen berubah drastis. Jantungnya berdebar kencang, dan dia mulai panik. Pada saat ini, aura mengerikan dari binatang api surgawi kekacauan primal menyelimuti. Aura mengerikan itu mengunci Jian Wu Chen. Jian Wu Chen, aku tidak menyangka kau adalah pengkhianat. Kau benar-benar menyembunyikan dirimu dengan baik. Suara dingin Chaos One Fire Beast terdengar. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jian Wu Chen bertanya dengan panik. Dia pikir dia bisa melarikan diri dengan lancar, tetapi dia tidak menyangka Chaos One Fire Beast dan yang lainnya bisa menyusulnya dengan begitu cepat. Jian Wu Chen menyesal telah mengambil tindakan pada saat ini. Jika Jian Wu Chen tidak bergerak, dia bisa saja tetap tinggal di kuil kekacauan sebagai pengkhianat. Sayangnya, satu langkah yang salah menyebabkan banyak langkah yang salah. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Apa yang kamu tunggu? Cepatlah pergi. Leluhur Dao Waning Moon menggertakan giginya dengan marah. Dia terbakar oleh kecemasan. Sebagai murid leluhur kekacauan, leluhur Dao Waning Moon dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika dia ditangkap. Jian Wu Chen tidak berani ragu sama sekali. Dia segera menggunakan mantra untuk melarikan diri bersama leluhur Dao Waning Moon. Jian Wu Chen berhasil memindahkan Dao Ancestor Waning Moon, yang berada di Saint Regen, kembali dari Chaos Domain. Ini menunjukkan betapa kuatnya mantra-nya. Jian Wu Chen, Bisakah kau melarikan diri? Suara Chaos Swan Fire Beast yang dingin menusuk tulang terdengar. Para pengawal Dewa Perang dan para binatang buas segera mengejar mereka. Binatang api Chaos Swan pun lenyap bersama Feng Wu Chen dalam sekejap. Akan tetapi, saat Jian Wu Hen muncul bersama Dao Ancestor Waning Moon, para pengawal Dewa Perang dan para binatang buas juga muncul dalam sekejap dan mengepung mereka. Dewa Perang-perang dan teknik pergerakan para binatang buas cukup mengerikan. Apa? Wajah tua Jian Wu Hen tiba-tiba berubah. Jian Wu Hen, kau tidak akan bisa melarikan diri. Tidak peduli seberapa kuat mantramu, kau tidak akan bisa lolos dari telapak tangan kami. Menyerahlah sekarang, jangan memaksa kami untuk bertindak. Kaisar Dewa Perang gila meraung, auranya yang mengerikan mengunci Jian Wu Hen. Dewa Perang bayangan berkata dengan dingin, Jian Wu Hen, kau menghianati kuil kekacauan, menghianati leluhur kekacauan, kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Cepatlah menyerah. Kalau tidak, Dewa Perang ini akan membunuhmu sendiri. Tepat saat Jian Wu Hen hendak mengucapkan mantra lagi, hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia begitu ketakutan hingga gemetar dan berkeringat dingin. Tenyau Ares. Ekspresi Jian Wu Hen dipenuhi ketakutan yang amat sangat, dan suaranya bergetar. Pedang sedingin es telah muncul di leher Jian Wu Hen. Kecepatan Tenyau Ares sangat mengerikan. Jian Wu Hen sama sekali tidak menyadarinya. Jian Wu Hen, jika keberani bergerak lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Suara Tenyau Ares yang dingin menusup tulang terdengar. Niat membunuh yang sangat mengerikan mengunci Jian Wu Hen. Pada saat itu, Jian Wu Hen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke neraka tingkat ke-18. Tenyau Ares adalah eksistensi terkuat di War God Guard. Dia adalah satu-satunya ahli top yang dapat bersaing dengan Grand Elder dari Chaos Temple. Di depan Tenyau Ares, Jian Wu Hen tidak memiliki kemampuan menyerang sama sekali. Tenyau Ares. Leluhur Dao Waning Moon menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah. Yang diinginkannya hanyalah menamparkan Tenyau Ares sampai mati. Leluhur Dao Waning Moon, meskipun kau adalah makhluk tertinggi, kau terluka parah. Kau bukan tandinganku saat ini. Aku menyarankanmu untuk tidak mencari masalah sendiri, kata Dewa Perang Nederski dengan dingin. Orang tua, Jian Wu Hen, menyerahlah. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Tawa dingin Feng Wu Chen terdengar. Di atas kekosongan, binatang api misterius kekacauan muncul bersama Feng Wu Chen di belakangnya. Binatang api misterius kekacauan mendengus dingin. Aura yang sangat mengerikan menekan ke bawah, menyebabkan Jian Wu Hen dan leluhur Dao Waning Moon tidak dapat bergerak. Berengsek, kita tidak punya tujuan lain, kata leluhur Dao Waning Moon dengan muram. Meskipun dia tidak mau, sudah terlambat. Apakah tidak ada jalan lain? Jian Wu Hen langsung putus asa. Di hadapan keos misterius Fire Beast, bahkan Dao Ancestor Waning Moon terluka parah. Terlebih lagi, Jian Wu Hen hanyalah seorang Chaos Heavenly Venerate tingkat tujuh. Dia bahkan tidak dapat menghalangi satu jari pun dari keos misterius Fire Beast. Leluhur Dao Waning Moon menatap tajam ke arah Feng Wu Chen. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Feng Wu Chen, kapan kamu menduga ada pengkhianat di kuil keos? Feng Wu Chen mengangkat bahu dan mencibir. Aku sudah menebaknya sebelum aku naik ke alam kekacauan. Baru sekarang aku memastikan bahwa itu adalah Jian Wu Hen. Selain itu, aku hanya berhasil menemukannya dengan bantuan pertempuran ini. Jika dia tidak menyelamatkanmu, Tian Yu mungkin tidak akan bisa mengetahui siapa pengkhianat itu. Jian Wu Hen, kau benar-benar mengecewakanku, kata binatang api misterius kekacauan dengan dingin. Binatang api mistik kekacauan berkata dengan dingin, tanpa asuhan leluhur, apakah kau pikir kau bisa mencapai tingkat kultifasimu saat ini? Apakah anda akan berstatus sebagai tetua ketika? Sayangnya kamu tidak menghargainya dan malah mengkhianatiku. Ya, Jian Wu Hen terdiam. Tindakanmu benar-benar mengecewakan leluhur. Aku juga akan menyerahkanmu kepada leluhur dan membawa mereka kembali ke aulah kekacauan ilahi. Perintah binatang api misterius kekacauan. Ya, Tian Yu berkata dengan hormat. Dia menarik pedang sucinya dan melambaikan tangannya. Kekuatan suci yang mengerikan langsung menjebak leluhur Dao Waning Moon dan Jian Wu Hen dan membawa mereka pergi. Para pengawal perang abadi dan binatang-binatang aneh juga berubah wujud dan pergi. Kekuatan misterius dan pengkhianat akhirnya berhasil ditangani. Aku tidak menyangka mereka akan ditangani pada saat yang sama. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tersenyum. Dia akhirnya merasa lega. Semua ini berkatmu. Kalau tidak, akibatnya tidak akan terbayangkan. Chaos Mysterious Fire Beast tersenyum tipis. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berkata, Selain Dao Ancestor Waning Moon, jangan lupakan Chaos Heavenly Venerate yang mencuri kekuatan suci Dao Agung. Orang ini juga merupakan ahli dewa tertinggi. Selain itu, mungkin ada beberapa ahli yang tidak kita ketahui yang mengincar posisi Master of All Realms. Aku tahu. Aku pasti akan menemukan mereka semua. Chaos Mysterious Fire Beast mengangguk. Saat ini, dia telah membawa Feng Wu Chen kembali ke kuil pembunuh dewa. Salam, Tuan Muda, Pelindung Utama. Semua orang di kuil pembunuh dewa berlutut dengan satu kaki penuh hormat. Kakak, Jue Wu Tian melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Semuanya, tidak perlu bersikap sopan. Bangunlah. Feng Wu Chen, ini masalah serius. Aku harus segera membawa leluhur Dao Waning Moon dan Jian Wuhan untuk menemui leluhur. Aku pamit dulu. Binatang api misterius Chaos itu melanjutkan dan hendak berubah wujud dan pergi. Binatang api misterius kekacauan? Apa gunanya diagram jalan surgawi kekacauan? Apakah ia memiliki kekuatan pertahanan yang kuat? Feng Wu Chen bertanya dengan cepat. Binatang api misterius Chaos tersenyum dan berkata, Pertama, ubah diagram jalan surgawi Chaos menjadi harta karunmu. Setelah itu, kau akan tahu. 3.956 Diagram jalur surgawi Chaos adalah alat ilahi Chaos. Pasti ada kelebihannya. Karena binatang api mistis Chaos mengatakan itu akan sangat membantu kultifasiku. Mungkin itu bahkan dapat meningkatkan kecepatan kultifasiku. Feng Wu Chen menebak dalam hatinya. Dia menantikan kekuatan diagram jalan surgawi yang kacau. Diagram jalur surgawi Chaos adalah harta karun leluhur primal Chaos. Bagaimana mungkin itu tidak kuat? Kaka, apakah kita masih akan pergi ke alam surga Wiwuji? Jue Wu Tian melintas dan bertanya. Karena kita sudah keluar, tidak perlu masuk. Kau bisa kembali dulu. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Masalah pengaturan susunan teleportasi hanya bisa ditunda. Aku tidak ingin kembali. Aku akan pergi kemanapun kakak pergi, kata Jue Wu Tian cepat. Kamu tampaknya sangat enggan untuk kembali. Feng Wu Chen tersenyum dan perlahan turun. Huh, sudahlah. Jangan bahas itu lagi. Jue Wu Tian berkata tanpa daya dan tidak melanjutkan. Ye Ao Hun berkata dengan hormat, melapor kepada Tuan Muda Balai, mayat-mayat dari golongan misterius itu telah dibersihkan dan kami telah memperoleh banyak rampasan perang. Mendengar kata-kata, rampasan perang, mata Feng Wu Chen berbinar dan berkata dengan gembira, bagus sekali. Bagilah ramuan, harta karun alam, dan bahan pemurnian dan berikan kepadaku. Serahkan sisanya pada aula pembunuh dewa. Fraksi misterius itu memiliki puluhan ribu kultifator. Banyak dari mereka berasal dari kuil Primal Chaos dan penguasa surgawi Primal Chaos. Cincin penyimpanan mereka pasti memiliki banyak harta karun alam. Ya, Ye Ao Hun menjawab dengan hormat. Diam-diam dia terkejut. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Balai, penguasa surgawi kekacauan Primal tidak peduli dengan harta karun lainnya. Dia hanya peduli dengan tanaman obat dan harta karun alami. Ketua Aula Sangguan, kalian semua pergilah berkultifasi. Jangan khawatirkan aku. Feng Wu Chen menatap sangguan King Yun dan yang lainnya sambil tersenyum. Ya, Tuan Muda Aula, sangguan King Yun dan yang lainnya bubar. Tuan Muda Aula, pria tua berjubah putih itu tiba-tiba melintas dan membungkuk hormat kepada Feng Wu Chen. Feng Wu Chen melirik lelaki tua berjubah putih itu dan bertanya, kau mengikutiku dari alam surga Wiwiji. Ada apa? Gui Wu Chen berkata dengan hormat, orang tua itu ingin tahu seperti apa kekuatan jiwa dari Tuan Muda Balai. Orang tua itu telah berada di alam kekacauan Primal selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat kekuatan jiwa sekuat itu. Bukankah sudah kukatakan padamu, ini adalah leluhur kekuatan jiwa, kata Feng Wu Chen acuh-ta'acuh. Tuan Muda Balai, bolehkah saya bertanya, bagaimana leluhur kekuatan jiwa berkultifasi? Orang tua juga ingin mendapatkan leluhur kekuatan jiwa. Gui Wu Chen bertanya dengan hormat, Sebagai seorang alkemis, bagaimana mungkin dia tidak menginginkan kekuatan jiwa yang mengerikan seperti itu? Leluhur kekuatan jiwa tidak dapat dikultifasikan. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Tidak bisa berkultifasi. Mata tua Gui Wu Chen berkilat kecewa. Saat menatap Gui Wu Chen, Feng Wu Chen tiba-tiba teringat pada lembah 10 ribu rumput, dan segera bertanya, nama senior adalah Gui Wu Chen, kan? Apakah Anda bersedia membantu saya? Silakan bicara, Tuan Muda Balai, kata Gui Wu Chen dengan hormat. Bantu aku menemukan harta karun berharga dari alam surgawi tanpa batas. Jumlahnya tidak terbatas, tetapi semakin banyak semakin baik. Sebagai hadiah, aku akan mengajarimu cara memurnikan manik ilahi penentang surga atau harta karun spasial. Kamu dapat memilih salah satu, kata Feng Wu Chen. Merupakan kehormatan bagi pak tua untuk melayani Tuan Muda Balai. Pak tua tidak berani meminta terlalu banyak, kata Gui Wu Chen dengan hormat. Dengan status Feng Wu Chen, bahkan jika dia adalah seorang primal Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-6 dan seorang alkemis primal Chaos Heavenly Venerate, dia tidak berani bersikap tidak sopan. Feng Wu Chen berpikir sejenak dan berkata, aku akan mengajarimu cara memurnikan manik ilahi penentang surga. Itu akan lebih mudah. Terima kasih banyak, Tuan Muda Balai. Gui Wu Chen mengucapkan terima kasih dengan hormat. Meskipun dia tidak tahu apa itu Heaven Devling Divine Bed, dia tidak terlalu memikirkannya. Sebagai seorang alkemis primal Chaos Heavenly Venerate, mengapa dia membutuhkan orang lain untuk mengajarinya cara memurnikan sesuatu. Namun, Gui Wu Chen tidak tahu bahwa ketika Feng Wu Chen mengatakan hal itu mudah, kesulitannya akan membuat kepalanya meledak. Tawis api penyucian, bisakah kau melakukan perjalanan ke Istana Pembantai Dewa? Tanya Feng Wu Chen. Baik, Tuan Muda. Jawab Pendeta Tau Api Penyucian dengan hormat. Sebelum suaranya menghilang, Pendeta Tau Api Penyucian telah tiba di Istana Pembunuh Dewa. Tuan Muda Balai. Pendeta Tau Api Penyucian menangkupkan tinjunya dan membungku hormat. Tawis api penyucian. Gui Wu Chen menatap Tawis api penyucian dengan kaget. Gui Wu Chen. Pendeta Tau Api Penyucian juga menatap Gui Wu Chen dengan heran. Jadi kalian berdua saling kenal. Itu membuat segalanya lebih mudah. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Pendeta Tau Api Penyucian, aku akan merepotkanmu untuk melakukan perjalanan ke alam surga Wiwiji dan menemukan tempat yang bagus untuk memasang susunan teleportasi yang terhubung ke Istana. Ramuan dan harta alam yang ditemukan Gui Wu Chen dapat dengan mudah dikirim kembali melalui susunan teleportasi. Membangun susunan teleportasi, Pendeta Tau Api Penyucian mengangguk. Dengan seseorang yang membantu memecahkan masalah susunan teleportasi, tumbuhan dan harta karun alam, Feng Wu Chen langsung merasa sangat nyaman di hatinya. Kaka, bukankah ini berarti kita akan memiliki persediaan harta karun alam yang kuat dan tak terbatas untuk dibudidayakan? Jue Wu Tian bertanya dengan penuh semangat. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Tentu saja, tetapi itu bukan hanya untuk kultivasi. Harta karun alam sangat penting bagiku. Gui Wu Chen berkata dengan hormat, Setelah bertahun-tahun, saya khawatir hanya Tuan Mudahol yang memiliki keberanian untuk membuat susunan teleportasi di alam surga Wiwiji. Jika orang lain, mereka tidak akan memiliki keberanian. Binatang eksotis yang kuat di alam surga Wi tak terbatas tidak begitu ramah kepada setiap manusia. Bahkan suku naga caotik memiliki banyak binatang eksotis yang penuh permusuhan. Hanya binatang eksotis yang kuat seperti binatang api surga Wi caotik yang memenuhi syarat untuk memimpin binatang eksotis di alam surga Wi tak terbatas. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Kalian berdua bisa pergi sekarang. Mari kita selesaikan ini secepatnya. Baik, Tuan Mudah Balai, Pendeta Tau Api Penyucian dan Gui Muchen berkata dengan hormat sebelum menghilang pada saat yang bersamaan. Melihat kedua ahli yang menakutkan itu pergi, Jue Wutian buru-buru bertanya, Kakak, apakah Anda benar-benar Tuan Muda Ola Kuil Kekacauan? Bukankah kau sudah menebaknya? Feng Wu Chen mengangkat bahu. Jue Wutian mengerutkan kening dan berkata, Jika kamu adalah Tuan Muda Ola Kuil Kekacauan, bukankah kultivasi kakak terlalu lemah? Kau seharusnya lebih kuat dari Tuan Muda Sangguan, kan? Menyadari bahwa ucapannya salah, Jue Wutian buru-buru berkata, Kakak, aku tidak bermaksud begitu. Tolong jangan pedulikan aku. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Karena masalah ini, kultifasiku tertunda. Awalnya aku berencana untuk meninggalkan alam surga Wiwuji setelah mencapai alam dewa kekacauan. Sekarang, aku harus mencari tempat untuk berkultifasi dan menerobos ke alam dewa kekacauan sesegera mungkin. Feng Wu Chen mengangkat bahu tanpa daya. Kakak, aku kenal dengan daerah suci. Aku tahu tempat yang bagus untuk berkultifasi. Ikuti aku, kata Jue Wutian dengan gembira. Baiklah, Feng Wu Chen menganggup dan memutuskan untuk menerobos ke alam dewa kekacauan terlebih dahulu. Setelah mereka berdua terbang, sosok ilusi perlahan muncul di langit di atas aula pembantai dewa. Setelah melihat lebih dekat, itu adalah Jian Wu Hen. Itu benar, itu benar-benar Jian Wu Hen. Feng Wu Chen, harus kukatakan bahwa kau sangat pintar. Namun, kau masih terlalu kurang pengalaman untuk bertarung dengan tetua ini. Jian Wu Hen mencibir dan berkata, hal sebesar itu terjadi, namun Kaisar Langit Kuno dan yang lainnya tidak melakukan apapun. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa tetua ini tidak menyadarinya? Tetua ini sudah menduga sejak lama bahwa kalian tahu tentang mata-mata itu. Tetua ini sengaja membocorkannya. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk melarikan diri. Apakah menurutmu semudah itu menghadapi tetua ini? 3.957 Di Ruang Misterius Jika Feng Wu Chen ada di sini, dia pasti sangat mengenalnya. Itu adalah ruang misterius tempat leluhur Dao Waning Moon berada. Tuan Tertinggi, saya khawatir Anda tidak akan bisa kembali. Semua yang ada di sini adalah milik saya, kata Jian Wu Hen dalam hati sambil tersenyum. Dengan itu, Jian Wu Hen melambaikan tangannya, dan sebuah istana misterius muncul di ruang misterius yang gelap. Mantra kekacauan kuno yang dikultivasikan oleh dewa tertinggi ada di istana. Harta karun dan ramuan yang diberikan leluhur kekacauan kepadaku juga ada di istana. Itu sudah cukup bagiku untuk meningkatkan kultivasiku, kata Jian Wu Hen sambil tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya lagi, dan Jian Wu Hen beserta istana misterius itu menghilang. Di kuil kekacauan, binatang api misterius kekacauan muncul. Selamat datang, pelindung kekacauan. Para penjaga kuil kekacauan berlutut dengan satu kaki. Tenyau Ares adalah orang pertama yang muncul. Ia melapor dengan hormat, Tuan Pelindung Tertinggi, Jian Wu Hen yang kami tangkap hanyalah klon fisik. Tubuh aslinya telah melarikan diri. Klon fisik, Chaos Mysterious Fire Beast mengerutkan kening. Dia tidak menyadarinya saat itu. Saya sangat mengenal Jian Wu Hen. Kloningnya sangat kuat, dan sangat sulit dibedakan. Kaisar langit kuno berjalan keluar dari Aula. Saudara Chaos, haruskah kita mengejar Jian Wu Hen? Tanya Chaos Ice Wolf. Tidak perlu. Jian Wu Hen bukanlah ancaman. Tidak akan terlambat untuk membunuhnya jika kita bertemu. Chaos Mysterious Fire Beast menggelengkan kepalanya. Jian Wu Hen hanyalah seorang Chaos Heavenly Venerate tingkat tujuh. Dia memang bukan ancaman. Bahkan Dao Leluhur Waning Moon, seorang ahli supremasi, telah dikalahkan. Jian Wu Hen sama sekali bukan apa-apa. Nih Wu Hen keluar dan berkata dengan sungguh-sungguh, Jian Wu Hen sangat teliti dan licik. Jangan meremehkannya. Kalau tidak, dia tidak akan bersembunyi begitu dalam di kuil kekacauan. Tuan Pelindung Tertinggi, Tetua Kedua Benar. Kita tidak bisa membiarkannya pergi, kata Dewa Perang Api dengan hormat. Binatang Api Misterius Kekacauan mengerutkan kening dan memerintahkan, Dewa Perang Bayangan, lacak keberadaan Jian Wu Hen secara diam-diam. Bawahan ini patuh. Dewa Perang Bayangan menjawab dengan hormat, lalu segera menghilang. Tetua Agung, aku akan membawa pergi Leluhur Dao Waning Moon. Binatang Api Mistis Kekacauan Primal melambaikan tangannya, dan Leluhur Dao Waning Moon yang terluka parah muncul dari udara tipis. Kemudian, ia menghilang bersama Leluhur Dao Waning Moon. Ketika Binatang Api Misterius Kekacauan muncul lagi, ia telah tiba di ruang misterius tempat Leluhur Kekacauan Primal berada. Pada saat ini, Patriar Kekacauan Primal tengah berkultivasi sambil memejamkan mata. Leluhur, aku sudah membawanya, kata Binatang Api Mistis Kekacauan Primal. Murid memberi salam kepada guru. Wajah Leluhur Dao Waning Moon dipenuhi dengan ketakutan. Dia berlutut dan bersujud dalam-dalam, tidak berani menatap langsung ke Patriar Primal Chaos. Leluhur Primal Chaos menghela nafas. Dia perlahan membuka matanya dan bertanya, Waning Moon, menurutmu apa hal yang paling menakutkan? Kekuatan, jawab Leluhur Dao Waning Moon dengan hormat. Leluhur Primal Chaos menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, hal yang paling menakutkan adalah hati manusia. Leluhur Dao Waning Moon tidak bisa berkata apa-apa. Patriar Kekacauan Primal jelas merujuk pada Leluhur Dao Waning Moon. Apakah kau masih ingat hal pertama yang kukatakan kepadamu saat itu? Tanya Leluhur Primal Chaos. Leluhur Dao Waning Moon menjawab dengan hormat, Guru pernah berkata bahwa manusia pada dasarnya baik. Kebaikan datang dari hati, dan kebaikan dan kejahatan dapat diputuskan dengan satu pikiran. Dulu, murid tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Berkat ajaran Guru, saya bisa menempuh jalan yang benar. Guru selalu ingin saya berbuat baik dan menyelamatkan semua makhluk hidup dari siksaan. Murid memahami usaha keras Guru. Tidak kusangka kau bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, ejek binatang api mistis Primal Chaos. Kau telah berkultivasi bersamaku selama bertahun-tahun. Kupikir temperamenmu telah sedikit berubah, tetapi aku tidak menyangka bahwa kau tidak berubah, malah menjadi lebih ambisius, kata Leluhur Primal Chaos dengan acuh-ta'acuh. Nada suaranya dipenuhi dengan kekecewaan yang tak berujung. Murid ini tahu kesalahannya. Guru, tolong beri aku kesempatan lagi, kata Leluhur Dao Waning Moon dengan ngeri. Kesempatan. Binatang api mistis kekacauan Primal berkata dengan dingin, memberimu kesempatan lagi untuk mengkhianatiku. Waning Moon, aku menerimamu sebagai muridku saat itu karena aku ingin kau menempuh jalan yang benar untuk melindungi alam Primal Chaos dan semua makhluk hidup. Sayangnya, kau telah melakukan yang sebaliknya. Setelah bertahun-tahun, kau telah menanamkan hati yang jahat. Tidak ada jalan untuk kembali, kata Leluhur Primal Chaos dengan acuh-ta'acuh. Namun, kekuatan ilahi yang kuat telah menyelimuti Leluhur Dao Waning Moon. Guru, tolong ampuni saya. Murid itu tahu kesalahannya. Murid itu tahu kesalahannya. Leluhur Dao Waning Moon memohon belas kasihan dengan ngeri. Leluhur Primal Chaos mengetuk udara. Tubuh Leluhur Dao Waning Moon bersinar dengan cahaya putih redup, lalu perlahan berubah menjadi bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang. Karena kau muridku, aku akan memberimu kesempatan untuk bereinkarnasi. Aku harap kau akan mencapai hal-hal yang lebih hebat di masa depan dan tidak akan mengecewakanku lagi, kata Leluhur Primal Chaos dengan acuh-ta'acuh. Ia merasa agak sakit hati karena telah membunuh muridnya sendiri. Terima kasih, guru, kata Leluhur Dao Waning Moon dengan putus asa. Ia tahu bahwa hidupnya sudah benar-benar berakhir. Kesalahan Leluhur Dao Waning Moon tidak cukup untuk memberinya kesempatan. Kejahatan mengkhianati tuannya tidak dapat dimaafkan. Beberapa saat kemudian, tubuh Dao Ancestor Waning Moon berubah total menjadi bintik-bintik cahaya putih yang perlahan menghilang di udara. Leluhur Dao Waning Moon telah berubah menjadi abu. Karena Leluhur Primal Chaos telah memberinya kesempatan untuk bereinkarnasi, maka Leluhur Dao Waning Moon pasti akan dapat bereinkarnasi. Namun, saat itu, dia bukan lagi Leluhur Dao Waning Moon. Huh, Leluhur Primal Chaos mendesah sedih. Leluhur Dao Waning Moon mengkhianati Leluhur Primal Chaos dan menipu gurunya. Dia pantas mati. Mengapa binatang api surgawi Primal Chaos harus bersedih untuknya? Leluhur Primal Chaos menggelengkan kepalanya dan berkata, Kau tidak akan mengerti. Binatang api surgawi Primal Chaos memutar matanya, lalu berkata, Ngomong-ngomong, Jian Wuhan berhasil lolos. Aku sudah mengirim Dewa Perang Bayangan untuk melacaknya secara diam-diam. Selama bertahun-tahun aku pergi, berapa banyak orang yang telah menunjukkan sifat asli mereka. Leluhur Primal Chaos tersenyum pahit. Masih belum ada berita tentang Dao Ancestor Chaos yang merebut kekuatan ilahi Jalan Agung. Aku ingin tahu apakah monster tua itu telah menemukan kekuatan ilahi tertinggi Primal Chaos, kata binatang api surgawi Primal Chaos dengan khawatir. Dao Ancestor Chaos tidak akan bertindak secepat ini. Ini baru permulaan. Di masa depan, lebih banyak orang akan mengungkapkan sifat asli mereka. Serahkan saja pada Feng Wuchen, kata Primal Chaos Ancestor tanpa daya. Tikus itu telah ditemukan. Kirim perintah kepada Kaisar Langit Kuno untuk menunjuk tetua ketiga yang baru. Binatang api surgawi kekacauan Primal menganggup dan berkata, Kekacauan Primal, aku sudah memberikan diagram jalur surgawi kekacauan kepada Feng Wuchen. Huh, diagram jalan surgawi kekacauan awalnya diberikan kepada Waning Moon untuk menumbuhkan temperamennya. Aku tidak menyangka dia tidak berubah sama sekali. Leluhur Primal Chaos mendesah. Semakin dia memikirkannya, semakin sedih perasaannya. Bulan memudar pantatku. Dia murid yang sangat tidak berguna dan dia masih membicarakannya. Kalau aku, aku akan membunuhnya dengan satu cakar. Binatang api surgawi Primal Chaos menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Dia tidak tahan lagi. Leluhur kekacauan Primal tercengang. Apakah ada hal lainnya? Jika tidak, aku akan pergi, kata Primal Chaos Celestial Fire Beast dengan marah. Sebelum Primal Chaos Ancestor sempat berbicara, dia menghilang. Aku baru membacanya beberapa kali. Apakah perlu marah seperti itu? Kata leluhur Primal Chaos dengan bingung. 3958 Di Dunia Void Wilayah Sein Setelah tiga hari, Jue Wutian membawa Feng Wuchen ke Gua Ratapan Dunia Kekosongan. Itu adalah pegunungan besar yang membentang sejauh beberapa ratus ribu li. Gua Ratapan, Feng Wuchen mengulanginya. Ada banyak kultifator yang datang ke Gua Ratapan, dan ada banyak kultifator di mana-mana. Tempat itu bisa digambarkan sebagai lautan manusia. Kaka, ada total tujuh tingkat di Gua Ratapan. Setiap tingkat memiliki kekuatan yang berbeda. Tingkat ketujuh adalah yang paling menakutkan. Orang-orang dari seluruh wilayah suci dan bahkan orang-orang dari wilayah lain akan datang ke sini untuk berkultifasi. Jue Wutian terkeke, kaka bisa berkultifasi di lantai pertama, dan hanya Chaos Divine Master yang bisa naik ke lantai kedua. Feng Wuchen menatap kerumunan kultifator dan bertanya sambil mengerutkan kening, bisakah begitu banyak orang memasuki Gua Ratapan? Jue Wutian tersenyum tipis, kakak, tidak sembarangan orang bisa memasuki Gua Ratapan. Orang-orang ini mungkin tidak bisa masuk. Kenapa? Feng Wuchen bertanya. Jue Wutian tertawa, mereka yang berkultifasi di Gua Ratapan memiliki status tertentu, dan mereka harus membayar sejumlah batu roh kekacauan. 100 ribu batu roh kekacauan sehari. 100 ribu batu roh kekacauan sehari. Feng Wuchen bertanya dengan heran, apakah kekuatan di dalam Gua Ratapan sangat kuat? 100 ribu batu roh kekacauan sehari. Feng Wuchen tidak dapat mempercayainya. Bahkan toko gelap pun tidak akan begitu konyol, kan? Tentu saja, bahkan Chaos Great Divine Master berkultifasi di sana. Konon, Gua Ratapan merupakan peninggalan zaman kuno, dan kekuatan dewa di dalamnya memiliki jejak aura kuno. Oleh karena itu, mereka yang berkultifasi di sana bukanlah orang biasa. Lagi pula, 100 ribu batu roh chaos sehari bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa. Jue Wutian tertawa. Aura kuno, begitu ya. Feng Wuchen menganggupkan kepalanya. Batu ini cocok untuk diolah oleh Chaos Great Divine Master, dan juga mengandung sedikit aura kuno. Tidak berlebihan jika menagih 100 ribu batu roh chaos sehari. Jika orang lain, mereka tidak akan bersedia membayar 1 juta batu roh kekacauan. Kakak, jangan khawatir. Dengan status kakak, kamu bisa masuk hanya dengan satu kata. Jue Wutian terkekeh. Jangan ungkapkan identitasku. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Kakak, jangan khawatir. Aku tidak akan membocorkannya. Kakak, kamu hanya perlu memberitahu kepala Aula Sangguan. Jue Wutian tersenyum dan berkata, Gua Ratapan berada di bawah kendali Istana Dao Abadi Primal Chaos. Istana Dao Abadi sangat kuat, hanya kalah dari kuil dewa kematian. Namun, itu bukan kekuatan di bawah kuil dewa kematian Primal Chaos dan memiliki beberapa hubungan dengan kuil dewa kematian. Kita memiliki harta karun Dharma Spasial. Begitu kita memasuki Gua Ratapan, yang perlu kita lakukan adalah menyalurkan energi Gua Ratapan ke harta karun Dharma Spasial dan kita akan dapat berkultivasi selama berhari-hari. Ayo masuk dan lihat, kata Feng Wuchen dengan tenang. Besar, kakak, tahukah Anda? Bahkan dalam mimpiku, aku ingin memasuki Gua Ratapan untuk berkultivasi. Sekarang, akhirnya aku punya kesempatan. Jue Wutian langsung gembira. Melihat ekspresi Jue Wutian yang gembira, Feng Wuchen pun sangat penasaran tentang seberapa kuat Gua Ratapan itu. Di pintu masuk Gua Ratapan, ada dua dewa kekacauan primal yang menjaganya. Mereka berdua adalah ahli istana Dao Abadi. Sebagian besar Siuzeh berkeliaran di luar. Hanya sedikit yang bisa masuk. Bukankah itu Jue Wutian? Mengapa dia datang ke Gua Ratapan? Siapa orang di sampingnya? Seorang Siuzeh tiba-tiba mengenali Jue Wutian. Itu benar. Murid Kuil Zephir Primal Chaos, Jue Wutian. Dia benar-benar berhasil menembus alam dewa kekacauan primal. Harta Dharma Spasial sungguh hebat. Seru Siuzeh lainnya dengan ekspresi tidak percaya. Dengan kekuatan Kuil Zephir, mustahil bagi mereka untuk menyediakan sejumlah besar batu roh kekacauan bagi para murid untuk dibudidayakan di Gua Ratapan. Bahkan lebih mustahil lagi baginya untuk melakukannya. Apa yang dia lakukan di sini? Tanya Siuzeh lainnya dengan ragu. Kekuatan Kuil Zephir hanya di atas rata-rata di wilayah Sein. Mustahil bagi para pengikut mereka untuk memasuki Gua Ratapan untuk berkultivasi. Pada saat ini, Feng Wuchen dan Jue Wutian telah tiba di pintu masuk. Seratus ribu batu roh kekacauan untuk satu hari kultivasi. Salah satu dewa kekacauan primal berkata dengan dingin sambil mengamati Feng Wuchen dan Jue Wutian dengan ekspresi jijik. Siapa kamu? Kamu dari golongan mana? Tanya dewa kekacauan primal yang lain. Kakak, cepat beritahu kepala Kuil Sangguan. Jue Wutian yang sangat bersemangat segera tersenyum dan berkata. Dia tidak sabar untuk memasuki Gua Ratapan. Dia adalah murid Kuil Zephir, Jue Wutian. Salah satu dewa agung tiba-tiba berbicara. Saya belum pernah mendengar Kuil Zephir memiliki kemampuan untuk menyediakan murid untuk berkultivasi di Gua Ratapan. Siapa di dunia misterius yang tidak tahu tentang kekuatan Kuil Zephir? Mustahil bagi mereka untuk berkultivasi di Gua Ratapan. Si Uze lainnya mencibir. Ku dengar Jue Wutian diam-diam meminum pil saat bertanding dengan tuan muda Kuil Zephir untuk memenangkan harta Dharma Spasial. Begitulah cara dia mengalahkan tuan muda dan dihina serta dihina oleh murid-murid Kuil Zephir. Jika dia tidak memiliki harta Dharma Spasial, bagaimana mungkin dia bisa menembus alam dewa kekacauan primal? Salah satu dewa kekacauan primal mencibir. Murid Kuil Zephir, kedua penjaga Gua Ratapan tercengang. Para Si Uze di sekitarnya juga mulai berdiskusi dengan bersemangat sambil menatap Jue Wutian dengan tatapan aneh. Wajah Jue Wutian langsung berubah muram. Dia mengepalkan tinjunya dan amarah yang mengerikan memenuhi udara. Apakah ada hal seperti itu? Feng Wuchen memandang Jue Wutian dan bertanya. Tidak, Jue Wutian menggertakan giginya dan berkata dengan marah, Kakak, kau harus percaya padaku. Ini adalah rencana Tuan Muda untuk menyakitiku. Dia takut aku akan melampauinya, jadi aku meninggalkan Kuil Zephir dan menuju ke alam surgawi tanpa batas. Feng Wuchen menganggupkan kepalanya tanpa keraguan. Kuil Zephir tidak pernah mengirim murid untuk berkultivasi di Gua Ratapan. Bocah, jika kau tidak ingin mati, sebaiknya kau segera pergi. Jangan bersikap kasar di sini. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Orang lain juga berkata dengan dingin, melihat kamu adalah murid utama Kuil Zephir, kami tidak akan mempersulitmu. Enyahlah. Jue Wutian hampir meledak. Wajahnya berkedut hebat saat dia menggertakan giginya dan berkata, aku bukan lagi murid Kuil Zephir. Kita punya seratus ribu batu roh kekacauan, mengapa kita tidak bisa masuk? Gua Ratapan adalah milik istana Dao Abadi kita. Siapapun yang kita izinkan masuk boleh masuk. Jika kita tidak mengizinkanmu masuk, kamu tidak bisa masuk. Selain itu, kamu bukan lagi murid Kuil Zephir, jadi kualifikasimu untuk masuk pun semakin berkurang. Apa kamu tidak tahu aturan Gua Ratapan? Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Kau, Jue Wutian begitu marah hingga organ dalamnya bergejolak hebat. Tanpa status tertentu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki Gua Ratapan. Kamu bukan lagi murid Kuil Zephir. Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk masuk? Kata orang lain dengan nada menghina. Tepat saat orang ini selesai berbicara, Feng Wuchen melemparkan sebuah token dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, bisakah kita masuk sekarang? Perintah Pembantayan Dewa Wajah kedua orang itu berubah drastis. Mereka begitu ketakutan hingga tubuh mereka gemetar. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Keberadaan Ordo Pembantai Dewa mengendalikan seluruh Kuil Dewa Pembantayan. Keduanya segera memberi isyarat mengundang dan berkata dengan hormat, Tuhanku, silakan masuk. Melihat pemandangan ini, banyak kultifator di sekitarnya langsung tercengang dan mata mereka terbelalak. Benda apa itu? Mengapa dua master ilahi dari Istana Dao Abadi tiba-tiba menjadi begitu hormat dan takut? 3.959 Kelihatannya seperti token, tapi aku tidak tahu token apa itu. Seseorang menebak dengan takut, mata semua orang tertuju pada dekret Pembantayan Dewa. Dekret Pembunuhan Dewa Kelihatannya seperti dekret Pembantayan Dewa. Seorang dewa ilahi tiba-tiba berteriak. Kelihatannya bukan begitu, itu adalah dekret Pembantayan Dewa. Tidak mungkin salah. Seseorang berteriak dengan yakin, ekspresinya penuh ketakutan. Apa? Dekret Pembantayan Dewa Para pembudidaya di sekitarnya menjadi pucat karena ketakutan. Pikiran mereka hancur, dan mereka ketakutan setengah mati. Dekret Pembantayan Dewa merupakan eksistensi yang mengendalikan kuil Pembantayan Dewa. Apa latar belakang pemuda ini? Bagaimana dia bisa memiliki dekret Pembantayan Dewa? Pada saat ini, para kultifator di sekitarnya menatap Feng Wuchen dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Mereka diam-diam senang karena mereka mengejek Jue Wutian. Jika mereka mengejek Feng Wuchen, bukankah mereka akan mencari kematian? Karena mereka yang masuk untuk berkultifasi harus mengumpulkan batu roh kekacauan, mengapa hanya mereka yang berstatus yang bisa masuk? Feng Wuchen bertanya. Salah satu dari mereka segera berkata dengan hormat, melapor kepada Tuan, ketika aturan belum ditetapkan, ada terlalu banyak orang yang masuk untuk berkultifasi, menyebabkan kekuatan Suci Guaratapan terkuras dengan cepat. Kepala Istana khawatir kekuatan Suci Guaratapan akan habis, jadi dia menetapkan aturan. Orang lain berkata dengan hormat, kebanyakan orang yang masuk tidak bisa keluar hidup-hidup. Kepala Istana dan para tetua tidak punya pilihan selain menetapkan aturan. Begitu, Feng Wuchen menganggup dan melangkah masuk. Tetapi saat Jue Wutian hendak mengikutinya, dia dihentikan lagi. Seseorang menghentikannya dan berkata, Jue Wutian, kamu tidak bisa masuk. Apa maksudmu? Beranikah kau menghentikanku dengan dekrit pembantaian dewa? Jue Wutian bertanya dengan muram. Kemarahannya meledak lagi, dan dia tidak tahan lagi. Melihat dua orang dari Istana Dao Abadi masih menghentikannya, wajah Feng Wuchen berubah dingin. Merasakan ekspresi Feng Wuchen, orang itu segera menjelaskan, Tuan, ini adalah aturan Istana Dao Abadi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jue Wutian tidak memiliki status, bahkan jika dia memiliki batu roh kekacauan, dia tidak bisa masuk. Kuil pembantai dewa sangat kuat, jauh di atas Istana Dao Abadi. Sekarang setelah dekrit pembantai dewa dikeluarkan, mereka masih berani menghentikannya. Jelas sekali dia sengaja mempersulit Jue Wutian. Feng Wuchen bertanya dengan dingin, bahkan ordo pembantai dewa pun tidak berguna. Istana Dao Abadi benar-benar kuat. Bagaimana dia bisa masuk? Melapor kepada Tuanku, Jue Wutian setidaknya harus memiliki identitas yang kuat. Bahkan jika dia adalah murid Istana Api Angin, itu tidak akan berhasil. Seseorang menjawab dengan hormat, punggungnya basah oleh keringat dingin. Apakah murid Istana Dei Cide sudah cukup? Feng Wuchen bertanya dengan dingin, suaranya mengandung sedikit nada dingin. Cukup, cukup. Keduanya menganggupkan kepala karena takut membuat Feng Wuchen marah. Bukan karena mereka tidak tahu betapa mengerikannya dekrit pembantai dewa, jadi mereka tidak berani membuat Feng Wuchen marah. Berkultifasilah selama lima hari, Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil menyerahkan sejuta batu roh kekacauan. Keduanya berkata dengan hormat, Tuan, silakan masuk. Ayo pergi. Feng Wuchen melirik Jue Wutian. Huff. Jue Wutian mendengus marah, lalu mengikutinya masuk. Aku harus mengunjungi Istana Dao Abadi nanti. Murid-murid Istana Dao Abadi benar-benar luar biasa. Mereka benar-benar berani mengabaikan dekrit pembantaian dewa. Suara dingin Feng Wuchen terdengar. Ekspresi kedua dewa kekacauan berubah drastis, dan mereka menjadi semakin ketakutan. Mereka hampir pingsan karena terkejut. Mereka dalam masalah besar. Saya akan segera melapor kepada kepala istana dan para tetua. Salah satu dari mereka berkata dengan takut dan segera pergi. Sudah berakhir. Kalau kepala istana tahu, matilah aku. Apa yang harus saya lakukan? Orang lain itu sangat ketakutan. Dia sangat menyesal sampai ususnya berubah menjadi hijau. Istana Dao Abadi kekacauan. Tuan Istana, lebih tua, Sesuatu telah terjadi. Sesuatu telah terjadi. Orang itu bergegas ke Aula Utama untuk melapor. Hatinya terbakar oleh kecemasan, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Di Aula Utama, kepala istana dari Istana Dao Abadi bertanya dengan marah, apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu panik? Zhang Yunfei, bicaralah pelan-pelan. Tetua Agung berbicara perlahan. Melapor kepada kepala istana, dua orang baru saja datang ke Gua Ratapan. Salah satunya adalah murid tertua Istana Api Angin, Jue Wutian, dan yang lainnya memiliki dekrit pembantaian dewa. Zhang Yunfei melaporkan dengan ketakutan. Apa? Dekrit pembantaian dewa? Ekspresi kepala istana dan para tetua berubah drastis. Seorang tetua bertanya dengan suara rendah, apakah kamu sudah lulus? Zhang Yunfei segera melaporkan masalah itu dengan jujur. Apa? Kau berani menghentikan dekrit pembantaian dewa? Apakah kamu sudah bosan hidup? Kepala istana dari Istana Dao Abadi sangat marah. Dia berdiri dan meraung. Kami hanya ingin mempersulit Jue Wutian. Kami pikir orang itu tidak akan melanjutkan masalah ini, tetapi dia berkata bahwa dia ingin mengunjungi Istana Dao Abadi dan berkata bahwa kami berani mengabaikan dekrit pembantaian dewa. Zhang Yunfei berkata dengan takut. Brengsek. Seorang tetua meraung marah. Dia segera melesat turun dan menamparkan Zhang Yunfei hingga terpental. Zhang Yunfei merangkak ketakutan dan berkata dengan panik, Kepala istana, tetua, saya tidak tahu akan seperti ini. Tolong pikirkan cara, saya tidak ingin mati. Tidak ingin mati. Saya tidak ingin mati. Itulah dekrit pembantaian dewa. Itu dari kuil kekacauan. Seorang tetua meraung marah. Dia ingin menamparkan Zhang Yunfei sampai mati. Untuk dapat mengendalikan dekrit pembantaian dewa, seseorang harus berasal dari kuil kekacauan. Kalau tidak, dekrit pembantaian dewa milik Sangguan King Yun tidak akan menimpa orang lain. Kepala istana Sangguan. Kepala istana Dao Abadi segera mengirim pesan kepada Sangguan King Yun. Kepala istana dari Istana Dao Abadi. Sangguan King Yun sedikit terkejut. Sungguh tamu yang langka. Ia kemudian bertanya, Kepala istana-istana Dao Abadi, ada apa? Kepala istana kuno, apakah ada seorang pemuda yang memiliki dekrit pembantaian dewa? Kepala istana dari Istana Dao Abadi bertanya dengan panik. Mendengar ini, Sangguan King Yun langsung teringat Feng Wuchen. Hanya ada satu dekrit pembantaian dewa. Awalnya, itu ada di tangan Sangguan King Yun. Namun sekarang, itu ada di tangan Feng Wuchen. Wajah tua Sangguan King Yun menjadi gelap. Dia bertanya, Kepala istana-istana Dao Abadi, apakah kamu menyinggung orang ini? Mendengar perubahan nada bicara Sangguan King Yun, Kepala istana dari Istana Dao Abadi terkejut. Dia berkata dengan panik, Kepala istana Sangguan, masalah ini dimulai karena dua murid. Kepala istana dari Istana Dao Abadi menyampaikan kata-kata Zhang Yun Fei kepada Sangguan King Yun. Setelah mendengar ini, Sangguan King Yun menjadi marah. Dia langsung berteriak, Aku tidak bisa membantumu dalam masalah ini. Saya pun tidak bisa menyinggung perasaannya. Perkataan Sangguan King Yun membuat Kepala Istana dari Istana Dao Abadi ketakutan. Dia merasa seperti telah jatuh ke dalam delapan belas tingkat neraka. Melihat ekspresi ketakutan dari Kepala Istana-Istana Dao Abadi, para tetua dan Zhang Yun Fei pun ketakutan setengah mati. Jika Feng Wuchen benar-benar ingin melanjutkan masalah ini, Istana Dao Abadi akan tamat. Kepala Istana Sangguan, tolong bantu kami. Kami tidak menyinggung perasaannya. Anggap saja aku memohon padamu. Karena dia memiliki dekret pembantaian dewa, Kepala Istana Sangguan pasti mengenalnya. Kepala Istana dari Istana Dao Abadi memohon dengan panik. Seseorang yang dapat mengendalikan dekret pembantaian dewa pasti memiliki identitas yang mengerikan. Kepala Istana Sangguan, katakan sesuatu. Apa yang harus kulakukan? Kepala Istana dari Istana Dao Abadi bertanya dengan panik. 3960 Tuan Istana, apa kabar? Apa yang dikatakan oleh Kepala Aola Sangguan? Sang Tetua Agung bertanya dengan cemas. Wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Ketua Aola Sangguan berkata bahwa dia tidak mampu menyinggung perasaannya, kata Ketua Istana Dao Abadi dengan wajah penuh ketakutan. Apa? Para Tetua dan Zhang Yun Fei benar-benar ketakutan. Bahkan Sangguan King Yun tidak mampu menyinggung perasaannya. Seberapa mengerikan latar belakangnya. Master Istana Dao Abadi menatap Zhang Yun Fei dengan geram dan berteriak, kalian berdua sampah tak berguna. Kalian tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Tidakkah kalian tahu bahwa Ordo Pembantai Dewa berasal dari kuil kekacauan? Apakah anda mencoba membunuh Istana Dao Abadi? Hah! Kepala Istana, harap tenang. Aku tidak tahu ini akan terjadi, kata Zhang Yun Fei dengan takut. Wajahnya sepucat kertas. Kepala Istana, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang Tetua bertanya dengan cemas. Ayo kita pergi ke Gua Ratapan sekarang juga, kata Master Istana Dao Abadi dengan nada muram. Dia langsung berubah dan menghilang. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ketiga Tetua juga berubah dan menghilang. Mereka bergegas menuju Gua Ratapan. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Zhang Yun Fei putus asa. Tubuhnya bergetar hebat seolah-olah dia sudah bisa melihat akhir hidupnya yang tragis. Suis-suis-suis. Di Gua Ratapan, Master Istana Dao Abadi dan tiga Tetua muncul. Salam, Kepala Istana, Tetua. Murid yang menjaga Gua Ratapan itu segera berlutut karena takut. Wajahnya sangat pucat. Huff! Bawa aku padanya. Master Istana Dao Abadi mendengus marah. Kemudian, dia bergegas ke Gua Ratapan. Ketiga Tetua mengikutinya dari belakang. Kepala Istana dan Tetua ada di sini. Kita pasti akan mati kali ini. Murid itu bergegas ke Gua Ratapan. Dia langsung putus asa. Matanya meredup. Pada saat ini, wajah para pembudidaya di segala arah dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Perkataan Feng Wuchen membuat Master Istana Dao Abadi dan ketiga Tetua khawatir. Zhang Yun Fei dan yang lainnya dalam masalah besar kali ini. Mereka berani mempersulit kita di depan Ordo Pembantai Dewa. Mereka sedang mencari kematian, kata seorang Master Ilahi Agung Chaos dengan ketakutan. Gua Ratapan. Itu adalah gua yang sangat besar. Belasan gua saling terhubung. Gua-gua itu dipenuhi aura kekuatan ilahi yang kuat. Tingkat pertama berada di puncak jajaran gunung. Gua-gua meluas hingga ke kedalaman jajaran gunung. Lantai ketujuh terletak di bagian terdalam pegunungan. Tidak banyak kultifator di level pertama gua ratapan. Hanya ada kurang dari 10 kultifator di gua berbentuk aneh itu, dan mereka semua adalah Master Ilahi Primal Chaos. Banyak petani yang tengah bercocok tanam di gua-gua lainnya. Persepsi Feng Wuchen yang kuat telah merasakan aura banyak kultifator. Kaka, apa kabar? Kekuatan suci gua ratapan pasti sangat besar, bukan? Jue Wutian bertanya dengan penuh semangat. Feng Wuchen melihat sekeliling gua dan mengangguk. Gua itu memang sangat besar, dan ada sedikit aura kuno di sana. Kaka, cepatlah dan cari tempat untuk berkultifasi. Aku akan mencari pintu masuk ke lantai dua. Di sanalah kekuatan dewa paling kuat berada, kata Jue Wutian bersemangat sambil bergegas terbang untuk mencari pintu masuk. Feng Wuchen berjalan memasuki sebuah gua. Di dalam gua, Feng Wuchen tidak bisa merasakan aura seorang pun kultifator, artinya tidak ada seorang pun di dalam gua itu. Sumber kekuatan suci ini seharusnya berada di lantai tujuh. Karena Wutian pergi ke lantai dua untuk berkultifasi, maka kekuatan suci di lantai tujuh seharusnya merupakan sesuatu yang bahkan dapat dikultifasikan oleh kaisar ilahi Primal Chaos, bukan? Ini sangat mirip dengan ruang dimensi. Feng Wuchen menebak. Tunggu, tepat saat Feng Wuchen hendak memasuki gua, sebuah suara dingin dan arogan tiba-tiba datang dari belakangnya. Ada apa? Feng Wuchen menoleh ke belakang untuk melihat. Tuan muda ini ingin masuk dan berkultifasi. Kau pergi saja ke tempat lain. Seorang pria berpakaian hitam yang sombong berjalan mendekat. Dia bahkan tidak melihat ke arah Feng Wuchen saat dia berjalan langsung ke dalam gua. Itu nada yang sepenuhnya memerintah. Feng Wuchen mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berkata dengan dingin, bagaimana jika saya tidak setuju? Ketika Feng Wuchen mengatakan ini, beberapa kultifator yang sedang berkultifasi membuka mata mereka dan menatap Feng Wuchen pada saat yang bersamaan. Pria berpakaian hitam itu menatap dingin ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan nada menghina, Nak, apakah kamu sedang mencari kematian? Apakah seorang master ilahi kekacauan Primal Tingkat Kedua begitu sombong? Feng Wuchen berkata dengan dingin, sama sekali tidak takut. Arogan, pria berpakaian hitam itu mencibir dengan nada menghina. Nak, Tuan muda ini memberimu kesempatan untuk hidup. Jangan kau hargai itu. Kau bisa mencobanya. Feng Wuchen menyeringai. Feng Wuchen tidak akan menoleransi orang yang begitu sombong. Gua Ratapan adalah milik istana Dao Abadi. Feng Wuchen datang lebih dulu, jadi tidak ada alasan baginya untuk memberikannya kepada pria berpakaian hitam yang sombong ini. Saudaraku, lupakan saja. Jangan menyinggung Tuan muda Namong. Dia adalah Tuan muda ketiga dari keluarga Namong, kata seorang master ilahi Primal Chaos tingkat kelima dengan tergesa-gesa. Nak, kau dengar itu. Tuan muda Namong mencibir dengan nada mengejek. Feng Wuchen melirik orang yang berbicara dan berkata, Aku tidak peduli siapa dia. Aku yang pertama, tidak ada alasan bagiku untuk memberikannya kepada orang yang sombong. Mencari kematian, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba mengeluarkan kekuatan ilahi dan menghantamkan telapak tangannya ke arah Feng Wuchen tanpa menunjukkan belas kasihan. Feng Wuchen tidak mau kalah. Dia segera melepaskan kekuatan ilahi garis darah dan kekuatan ilahi alam kehidupan abadi. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sarung tangan dan baju besinya dan meninju. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Tinju dan telapak tangan saling beradu, dan terdengar suara ledakan yang teredam. Kekuatan dahsyat menyapu, menyebabkan gua itu sedikit bergetar. Dalam bentrokan sengit ini, Feng Wuchen tidak dapat dipukul mundur oleh pria berpakaian hitam itu. Meskipun dia tidak terdorong mundur, dia merasakan sakit yang menusuk di lengannya. Bagaimanapun, pria berpakaian hitam itu adalah master ilahi primal chaos tingkat kedua. Dia jauh lebih kuat dari Feng Wuchen. Seorang dewa surgawi kekacauan primal tingkat ketujuh. Pria berpakaian hitam dan para kultifator yang menyaksikan tercengang. Seorang penguasa surgawi kekacauan primal tingkat ketujuh telah sepenuhnya menghalangi kekuatan seorang penguasa ilahi kekacauan primal tingkat kedua. Apakah ini mungkin? Mereka tidak berani mempercayainya. Nak, kamu punya kemampuan. Setelah terkejut, wajah pria berpakaian hitam itu berubah muram. Kekuatan sekuat itu telah dihalangi oleh dewa surgawi primal chaos tingkat ketujuh. Dia telah kehilangan muka. Feng Wuchen berkata dengan dingin, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Jika kau pergi sekarang, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampunimu. Membual tanpa malu, anda lelah hidup, tuan muda ini akan membunuhmu sekarang. Pria berpakaian hitam itu langsung marah, dan niat membunuhnya pun meledak. Kekuatan dari master ilahi kekacauan primal tingkat kedua diaktifkan sepenuhnya, dan aura ganas tersapu keluar. Pria berpakaian hitam itu melancarkan serangan ganas lainnya. Kekuatan ilahi yang kuat berkumpul di telapak tangannya, dan angin telapak tangan melesat keluar. Peng. Dengan pikiran, leluhur semua api diaktifkan dan menyatu dengan kekuatan ilahi garis keturunannya. Aura api yang mendominasi dan menakutkan membuat pria berpakaian hitam dan para pembudidaya lainnya ketakutan. Feng Wuchen meninju lagi, tinjunya diselimuti cahaya kemasan, dan permukaannya terbakar dengan api putih. Ledakan. Yang paling banyak. Setelah benturan hebat lainnya, terdengar ledakan, diikuti suara tulang-tulang yang remuk. Wajah pria berpakaian hitam itu berkedut. Ah, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berteriak. Kekuatan ilahi yang dahsyat dari seorang master ilahi kekacauan primal tingkat kedua ternyata tidak mampu menghalangi kekuatan ilahi dari seorang penguasa surgawi kekacauan primal tingkat ketujuh. Tidak apa-apa kalau dia tidak bisa menangkisnya, tapi lengannya malah hancur. Para pembudidaya yang menyaksikan semuanya tercengang dan ketakutan. Terima kasih telah menonton!